Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk VGA Manly Galardo GTX 1050 dengan memori 2GB ini untuk kelengkapannya unit VGA nya seperti ini ada port HDMI dan display picture study vi ini segel resmi dari Manly Galardo kemudian boxnya seperti ini ya guys ya pokoknya cukup tebel dan besar isinya sudah saya keluarkan sih ada spons bagian dalam aja tersisa spons bagian dalam plastik static oke saat ini saya akan pasang di CPU saya terlebih dahulu saya akan skip videonya oke jadi VGA nya sudah terpasang jadi saya menggunakan port HDMI saya akan coba nyalakan Bismillahirrohmanirrohim ini monitor sudah standby kita coba nyalakan Bismillahirrohmanirrohim oke sistem mendeteksi nya dengan baik sebelumnya saya menggunakan VGA Nvidia jadi ini saya harus langsung pelakaian play ya kita coba saksikan resolusinya belum terdeteksi sebagai full HD kita tunggu berapa detik supaya bisa berubah menjadi full HD kipasnya sendiri kipasnya sangat selanjutnya oke baiklah kalau begitu sudah terdetek dengan baik misalnya kita buka aplikasi monitoringnya ya di disini saya menggunakan CPU Z dan hardware monitor seperti biasa oke kita coba lihat disini untuk VGA nya dari Nvidia ya 1050 memory 2GB GDDR5 Samsung semua fiturnya on kecuali ray tracing berjalan di 16x2x0 dengan suhu idle di 31 derajat disini sudah berada di kisaran 32-31 ya suhu untuk kipasnya kita akan coba tes menggunakan Geeks 3D ya langsung kita coba disini untuk resolusi di 1080 saja baik bismillahirrohim mantap warming up oke fpsnya bagus di 40 fps ya sempatnya untuk 40 fps jadi hampir seperti 1050 Ti boost clocknya di angka 1430 MHz 51 derajat celcius 99% load GPU loadnya memori nya dia bisa sampai 3504 MHz ya ya ini cukup dingin 54 derajat mulu sekali ya 54 derajat fpsnya stabil di 38 38 fps suhunya 56 57 58 oke oke jadi di 38 fps 58 derajat celcius kemudian kita coba cek untuk disini suhu tertinggi 59 ya untuk power penggunaan TDP nya ya untuk secara VGA saja di 64 bot keseluruhan 68 bot kemudian ya boss clocknya memori clocknya maksimal di 1752 MHz ya GPU clocknya maksimal di 1442 MHz average 900 Hz ya kurang lebih oke 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 jadi bisa dikatakan VGA ini kondisinya cukup baik baik dengan boss clock memory yang teman-teman bisa lihat tadi GPU core nya di 1400 MHz memori di 3500 MHz average fps nya di 38 fps stabil di 38 fps maksimal 40 fps untuk kombinasi di CPU saya ya oke jadi untuk reviewnya kurang lebih seperti ini teman-teman bisa bantu like subscribe dan share video ini kita akan ketemu di review VGA yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih